Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Channel ini menyediakan info-info terkini, info hangat, info politik, dan perkembangan negara Malaysia. Sila like, dan share, dan subscribe channel ini. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada anturus setia berada di channel ini. Sebelum kita mulai, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info hari ini admin mahu kongsikan tentang satu isu yang sedang hangat berlaku di Malaysia, yaitu Langkah London. Admin yakin dan pasti viewer tahu mengenai isu hangat ini. Info ini admin dapat daripada utusan Malaysia. Info hari ini, Langkah London cerita dongeng. Kota baru, pas menyifatkan kabar angin berhubung. Langkah London bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan hanyalah cerita dongeng dan sengaja direka atas tujuan tertentu oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Timbalan Presidennya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Pengurusi Perikatan Nasional, Tansri Muidin Yassin, yang dikaitkan dengan langkah berkenaan, sebenarnya sedang bercuti bersama-sama keluarga di London. Saya ada menghadiri mesyuarat di rumah beliau dan beliau sendiri memaklumkan mahu bercuti bersama-sama keluarga di London. Biasalah penjawat awam termasuk anggota kabinet pun diberi cuti pada hujung tahun. Kebetulan, Net Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabriyahu bersama keluarga juga bercuti ke luar negara pada masa sama. Tetapi beliau bercuti ke Dubai dan bukan ke London ketika ditemui selepas menyampaikan kuliah pagi di medan ilmu di sini semalam. Ali Parlimen Kubangkerian itu berkata, disebabkan kedua-dua pemimpin itu bercuti serentak ke luar negara, ada pihak membuat spekulasi walaupun sebenarnya tiada apa-apa yang berlaku. Katanya Perikatan Nasional tiada rancangan untuk membuat sebarang peralihan kuasa, namun sentiasa bersikap terbuka dan berlapang dada berunding dengan mana-mana pihak yang bersedia bersama-sama dengan gabungan itu. Jika berlaku pun peralihan kuasa, ia akan berlaku melalui sistem yang dibenarkan dalam sistem demokrasi berparlimen. Ia tidak akan berlaku di luar konteks berkenaan. Lagipun kita ada akta lompat pati yang telah digubal bagi menghalang, mana-mana aliparlimen melompat kepada mana-mana pati politik. Kalau mereka lompat, maka gugur jawatannya katanya. Jadi apa pendapat viewer mengenai info hari ini? Adakah langkah London ini akan memberi kesan kepada kerajaan kita sekarang sekiranya langkah London ini berlaku? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada antus setia berada di channel ini. Sebelum kita mulai, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info hari ini admin mau kongsikan tentang satu isu yang sedang hangat berlaku di Malaysia, yaitu langkah London. Admin yakin dan pasti viewer tahu mengenai isu hangat ini. Info ini admin dapat daripada utusan Malaysia. Info hari ini, langkah London cerita dongeng. Kota baru pas menyifatkan kabar angin berhubung. Langkah London bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan hanyalah cerita dongeng dan sengaja direka atas tujuan tertentu oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Timbalan presidennya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Pengurusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang dikaitkan dengan langkah berkenaan, sebenarnya sedang bercuti bersama-sama keluarga di London. Saya ada menghadiri mesyuarat di rumah beliau dan beliau sendiri, memaklumkan mahu bercuti bersama-sama keluarga di London. Biasalah, penjawat awam termasuk anggota kabinet pun diberi cuti pada hujung tahun. Kebetulan, naik presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabriyahu bersama keluarga juga bercuti ke luar negara pada masa sama. Tetapi beliau bercuti ke Dubai dan bukan ke London ketika ditemui selepas menyampaikan kuliah pagi di medan ilmu di sini semalam. Ali Parlimen Kubangkerian itu berkata, disebabkan kedua-dua pemimpin itu bercuti serentak ke luar negara, ada pihak membuat spekulasi walaupun sebenarnya tiada apa-apa yang berlaku. Katanya Perikatan Nasional tiada rancangan untuk membuat sebarang peralihan kuasa, namun sentiasa bersikap terbuka dan berlapang dada, berunding dengan mana-mana pihak yang bersedia bersama-sama dengan gabungan itu. Jika berlaku pun peralihan kuasa, ia akan berlaku melalui sistem yang dibenarkan dalam sistem demokrasi berparlimen. Ia tidak akan berlaku di luar konteks berkenaan. Lagipun kita ada akta lompat pati yang telah digubal bagi menghalang mana-mana aliparlimen melompat kepada mana-mana parti politik. Kalau mereka lompat, maka gugur jawatannya katanya. Jadi apa pendapat viewer mengenai info hari ini? Adakah langkah London ini akan memberi kesan kepada kerajaan kita sekarang sekiranya langkah London ini berlaku? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.